Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kolos 10 STM Turen Pada pertemuan ini kita akan membahas bab 3 KD 3.3 Menganalisis nilai-nilai Tancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Jadi pertemuan pertama kalian perlu tahu Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia Macam sistem pembagian kekuasaan tertiri atas dua bagian Yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara felksikal Pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal maksudnya Pembagian kekuasaan menurut pembedaan fungsi lembaga-lembaga tertentu Seperti legislatif, eksekutif, yudikatif Kenapa lembaga-lembaga tersebut termasuk pembagian kekuasaan secara horizontal? Kita analogikan garis horizontal Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif itu setara Tidak ada yang lebih rendah atau tinggi kedudukannya Jadi, kedudukannya sama atau setara hanya tugas dan fungsinya saja yang berbeda Contoh, legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang yang dijalankan oleh BPR Eksekutif, kekuasaan melaksanakan undang-undang yang dijalankan presiden dan wakil presiden Yudikatif, kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang atau kekuasaan kahgiman yang dijalankan oleh MKA, MK, dan KY Pada tingkat pemerintah pusat, ada pula kekuasaan konstitutif Yaitu kekuasaan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar yang dilaksanakan oleh MPR Ada kekuasaan eksaminatif Yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan, pemeriksaan, dan pengelolaan keuangan negara yang dijalankan oleh BPK Dan kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Menjaga kelancaran sistem pembayaran Serta menjaga kestabilan nilai rupiah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia Secara garis besar, kekuasaan horizontal dapat dilihat dari bagian berikut Bisa dibahami? Antara lembaga negara, keduanya setara bukan? Hanya tugas dan fungsinya saja yang berbeda Kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal Yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah Jika dicermati, vertikal berarti garis lurus ke bawah Jadi, antar lembaga ada tingkatannya Contoh, presiden Di bawahnya ada gubernur Di bawahnya lagi bupati atau walaupun Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai akibat Dari diterapkannya asus desentralisasi di Indonesia Jadi, ada tingkatan pemerintahan Dimana pemerintah memberikan wawenang kepada pemerintah daerah Untuk mengatur daerahnya sendiri Bagaimana? Bisa dipahami? Tentang pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal Oke, jika ada pertanyaan Silahkan komentar di bawah Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh